di pertama-tama kita garis garis di pintunya ukuran panjang engselnya itu lakukan berapa kali mau dipasang engsel 2 atau 3 lakukan 3 kali oke kemudian kita gergaji garis yang tadi ini gergajinya pakai gergaji yang tipis ya biar lubangnya gak kamban makanya gergajinya yang yang tipis oke setelah semuanya di gergaji kita langsung eksekusi eksekusi pakai mesin profil jos oke kita mau ini ya setel profil buat buat masang sel biar cepat dan mudah gak ribet kita ini ketinggiannya tadi sudah diukur ketebalannya ini ya sekitar 5mm dan ini kita ukur buat yang lebarnya biar pas tepat sama garis ini garis ini biar tepat oke begini cara ukurnya set wah ini udah dikira sudah pas itu sama garisnya kita kencangin aja ini biar gak lari-lari oke langsung saja kita akan coba buat lubangan tempat pasang esel oke 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 jadi hasilnya seperti ini rata sekali ketinggiannya juga nah pas ini ketinggiannya tidak kedalaman tidak terlalu dalam juga tidak terlalu cetek ya jadi pas mudah sekali ini hasilnya mantap Oke jadi ini satu pintu kita kasih tiga Excel sini di tengah sama di atas selamat menikmati hai 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 yo yo kalau masih ada sisa ini di dari komik garisnya ini secara sedikit aja pakai ini ya pakai pahat banget oke lep gini hai 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.